Intro Oke foodies, sekarang saya lagi ada di Taman Jajan nih di Bintaro Nah disini banyak banget nih makan makanan yang unik Tapi ada satu yang bikin saya penasaran Yaitu campuran makanan western dan juga indonesian Seperti apa? Ini dia Kalau ikut David Jajan pasti bakal nemu menu yang asik ya Nah kali ini David mau ajak kita cicipin menu perpaduan Eropa dan lokal nih Wah kayaknya unik, kayak gimana sih? Ini dia nih, pasta bi yang tadi saya bilang Ada keunikannya, ini tendolong bakar mozilela Ya kan? Satu lagi, seblak makaroni jelotot Ada juga pasta telur asin Wah aneh-aneh, bikin saya penasaran Yuk masuk Oke foodies, kita ikutan yuk membuat menu yang pertama Tenderloin bakar Nah ini nih, salah satu keunikan yang ada di tempat ini Yaitu masaknya pake tanah liat nih Yang jarang loh maksudnya Ini buat daging ya? Iya buat daging Buat daging pake ini, pake ini Kan biasanya kalo daging pake hot pan gitu kan Atau di situm grill atau apa Ini pake tanah liat, keren Wah menarik nih, masaknya pake piring tanah liat Selain cepet panas, tanah liat bisa menyeimbangkan rasa loh Dan juga bisa bikin daging gak cepet kering Yaudah temas, saya tunggu di depan ya Setelah margarin leleh, masukkan tomat dan tenderloin yang udah dipotong Plus kecap bumbu dan cabai Kalo udah matang tinggal taburin deh daun bawang dan bawang gorengnya Aduh aduh nikmat banget nih dicicipin saat masih panas Next ada iga bakar lepuh mozzarella Rebus dulu nih iga sapinya Lanjut siapkan bumbunya ya Tumis racikan kecap dan cabai Lalu masukkan iganya Dan terakhir tinggal ditambahkan keju mozarellanya Wih, 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 langsung ngeleleh tuh Nah ini dia nih menu pasta jagoan disini Spaghetti ayam geprek Lucu ya Tumis buang putih sampai harum Masukkan spaghetti yang udah direbus dan bumbu penyedak Terakhir, tambahkan ayam yang sudah digeprek bersama sambal Wih, lazis Tenderloin bakar Wow, iga bakar lepuh Mozzarella, mantap Dan pasta ayam geprek Hmm, buat kalian mana kira-kira yang paling menggiurkan? Kita cobainin dulu ya Pasta ayam geprek Biasanya kan ayam geprek itu pakai nasi Nah ini malah pakai pasta Cobain dulu Minyak Menarik ya Sensasi makan ayam geprek itu beda banget Kebayang sih rasanya ini pasti enak banget Pedas gurih ayam geprek Ketemu spaghetti yang kuat rasa bohong putihnya Aduh ini yummy dan unik loh foodies Sekarang saya mau cobain Tenderloin bakar Nah kalau tenderloin bakar Jelas gak ada duanya Setuju? Empuk dagingnya bercampur sama manisnya kecap Aduh-aduh bikin nage foodies Masih ada lagi nih Yang juga gak kalah menggoda Iga bakar pakai keju mozzarella Uh, empuk banget Dipotong dikit udah Tuh Udah jatuh-jatuhan Wih Nah, coba nih pakai Mozzarella Buat para foodies Yang doyan sama keju Bisa cobain ini Enak banget Ada keju Enak Ini garamnya daging nih Empuk, soft Digigit langsung Hancur Terus dikunyat pun Wah, enak Ini sih Pak Ya, wah Ini tenderloin kecapnya Wih Wupah ada satu lagi Iya Oh iya Saking enaknya makan Iga bakar Daph itu sampai lupa loh Masih ada satu pesanannya nih Nah, ini satu lagi nih Ini adalah tenderloin pecak Jadi ini Sausnya yang biasa dipakai Buat makan-makan batawi Yang biasa dicampur dengan Ikan-ikan tawar Nah, sausnya ini nih Tapi ini sekarang Pakinya pakai daging Untuknya tenderloin Kayak apa ya rasanya Hmm Tenderloin pecak ini Unik banget loh foodies Rasanya pun juga menarik Pedas dan asam Menyatu sama gurihnya daging Hmm Warung pastabi Di Taman Jajan Bintaro Bukannya setiap hari Dari jam 11 siang Sampai jam 10 malam Harganya tenang Udah pasti receh Mulai dari 15 ribu aja Dan paling mahal 35 ribu rupiah Makan receh Menu receh Tapi rasanya Bukan receh Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Sampai jumpa di video selanjutnya